Sarekat Islam disingkat, SI, merupakan salah satu organisasi yang tumbuh pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Sarekat Islam menjadi organisasi politik pertama yang berdiri dengan sifat kerakyatan. Sarekat Islam juga merupakan organisasi politik pertama yang berdiri di Indonesia. Indonesia, kemunculannya di tengah konflik penjajahan kolonial Belanda memberikan pengaruh besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, organisasi ini melakukan gerakan-gerakan radikal dari berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, dakwah, hingga politik, pergerakan yang radikal dan tidak biasa itu tidak terlepas dari pengaruh pemikiran pemimpinnya, Hos Cokro Aminoto. Namun, sebelum menjadi organisasi politik SI dulunya berupa organisasi dagang yang berusaha membendung bangsa Tionghoa, terdapat catatan sejarah panjang sampai pada akhirnya SI menjadi organisasi politik yang memiliki impak besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Perpecahan pada sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu SI merah dan SI putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. SI putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan yang diketuai oleh Cokro Aminoto, sedangkan SI merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI merah menentang pencampuran agama dan politik dalam organisasi sarekat Islam. Bagaimana kebenaran tentang sejarah sarekat Islam di Indonesia? KAKKROY Sarekat Islam Syarikat Islam, disingkat SI, atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, disingkat SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam. Pada tanggal 10 September tahun 1912 berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris Beter Kuhile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru, kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September tahun 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah jurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial. Ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Selanjutnya karena perkembangan politik dan sosial SI bermetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama yaitu Sentral Sarekat Islam, disingkat CSI, tahun 1916. Partai Sarekat Islam, PSI, tahun 1920, Partai Sarekat Islam Hindia Timur, PSIHT, tahun 1923, Partai Sarekat Islam Indonesia, PSIHT, tahun 1929, Syarikat Islam, SIHT, tahun 1973, karena keluar dari Majelis Tahkim ke-33. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Tiga tahun 1972 di Majalaya, dan pada Majelis Tahkim, Kongres Nasional ke-35 di Garut tahun 2003, namanya diganti menjadi Syarikat Islam, disingkat SI. Sejak Kongres tersebut, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam yang masih ada dan tetap bertahan hingga sekarang disebut Syarikat Islam. Sejak Majelis Tahkim ke-40 di Bandung, Jawa Barat dengan Ketua Umum terpilih Hamdan Zoelfa yang kemudian dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum dalam Majelis Tahkim ke-41 di Solo, Jawa Tengah pada tahun 2021. Sejarah awal, Syarikat Dagang Islam, tentang kapan tanggal berdirinya Syarikat Dagang Islam memiliki beberapa versi tergantung siapa pendirinya pertama kali. Berdasarkan pendapat Saman Hudi yang dia sampaikan pada tahun 1955 kepada Tamar Jaya dan tertulis pada Majelah Daulah Islamiyah No. 1, Januari tahun 1957. Dia mengatakan bahwa SDI sendiri telah diadirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. Akan tetapi, bila mengikuti versi bahwa pendiri SDI adalah Tirto Adi Surjo, maka SDI dimulai sejak rapat perdana pada tanggal 27 Maret tahun 1909 di kediamannya yang berada di Buitenzok. Meskipun begitu, organisasi ini baru secara resmi berdiri saat dua cabang telah terbentuk di Batavia dan Buitenzok pada tanggal 5 April tahun 1909. Sebelumnya, Surjo sendiri telah mendirikan Sarekat Priyai pada tahun 1906 yang bertujuan menampung kaum Priyai Pribumi dan mendirikan Studi Effons atau Lembaga Bantuan Dana Pendidikan yang terpusat di Betawi untuk memajukan Pribumi. SDI bertujuan awal untuk menghimpun para pedagang Pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum Pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Saman Hudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. RM Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirto Adi Suryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzo. Demikian pula, di Surabaya Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Cokro Aminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, utusan di Hindia. Cokro Aminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam, SI, pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Umar Syed Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam, SI, hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan jiwa dagang 2. Membantu anggota-anggota Maaf sebelumnya, agar kanal Youtube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini, dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal Youtube ini, apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam 5. Hidup menurut perintah agama, SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Idenbuk menolak, badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksrat tahun 1917, yaitu Hos Cokro Aminoto. Sedangkan Abdul Moeis yang juga tergabung dalam CSI menjadi anggota Volksrat atas namanya sendiri berdasarkan ketokohan, dan bukan mewakili Sentral SI sebagaimana halnya Hos Cokro Aminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam Sentral Sarekat Islam. Tapi Cokro Aminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat pemerintah Hindia Belanda itu dan ia keluar dari Volksrat, semacam dewan rakyat, karena Volksrat dipandangnya sebagai boneka Belanda yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia ini dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Hos Cokro Aminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa Hindia, Indonesia, diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, yang hal ini ditolak oleh pihak Belanda. Kongres-kongres awal, kongres pertama diadakan pada bulan Januari tahun 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarbangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916 diadakan kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat, merdeka. Tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri, kemerdekaan. Dalam kongres ini SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat, Voleksrat, SI mencalonkan Hos Cokro Aminoto. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya agar kanal Youtube ini terus berkembang dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal Youtube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. dan Abdul Muis sebagai wakilnya di Voleksrat. Masuknya pengaruh komunisme, SI yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh HJFM Snifliet yang mendirikan organisasi ISDV, Indisie Sosial Demokratisi Fereniging, pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai, blok di dalam, mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semauun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI putih, yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dan SI Merah, yang dipimpin Semauun. SI Merah berlandaskan asas sosialisme-komunisme. Ada pun faktor-faktor yang mempermudah infiltrasi ISDV ke dalam tubuh SI antar lain. 1. Sentral Sarekat Islam, CSI, sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya. Dalam hal ini Semauun adalah ketua SI Semarang. 2. Peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai. Mengingat pada mulanya organisasi seperti Budi Utomo dan SI merupakan organisasi non-politik, Semauun juga memimpin ISDV, PKI, dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 1.700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917 di sela-sela kesibukannya sebagai ketua SI Semarang. 3. Akibat dari Perang Dunia I, hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi khas pemerintah kolonial mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV. 4. Akibat kemiskinan yang semakin diderita rakyat semenjak politik pintu terbuka, sistem liberal, dilaksanakan pemerintah kolonialis sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang. SI Putih, Haji Agus Salim, Abdul Muis, Suryo Pranoto, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta, sedangkan SI Merah, Semahun, Alimin, Darsono, berhaluan kiri berpusat di kota Semarang, sedangkan Hos Cokro Aminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut. Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern, Partai Komunis Internasional, yang menentang cita-cita pan-islamisme. Pada saat Kongres SI Maret tahun 1921 di Yogyakarta, Haji Fahrudin, Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa pan-islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan Komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu, Agus Salim mengecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam Beleit, Belanda, Kebijaksanaan, Keuangan Cokro Aminoto. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali agar kanal Youtube ini terus berkembang dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal Youtube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Minoto, SI Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI oleh karena itu, Cokro Aminoto lebih condong ke SI Haluan Kanan, SI Putih. Penegakan disiplin partai, pecahnya SI terjadi setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muis dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6-10 Oktober tahun 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI atau organisasi lain, dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Saat itu, anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut pula dikeluarkan, karena disiplin partai tidak memperbolehkannya. Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam Kongres SI pada bulan Februari tahun 1923 di Madiun. Dalam Kongres Cokro Aminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam, PSI, pada Kongres PKI bulan Maret tahun 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih. Pada tahun 1924, SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Partai Sarekat Islam Indonesia pada Kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah PSI ditambah namanya dengan Indonesia sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII. Pada tahun itu juga PSII menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPPKI. Akibat keragaman cara pandang diantara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, diantaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartosuwirjo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Pada pemilu 1955, PSII menjadi peserta dan mendapatkan delapan kursi parlemen. Kemudian pada pemilu 1971 pada zaman Orde Baru, PSII dibawah kepemimpinan Haji Anwar Cokro Aminoto kembali menjadi peserta bersama sembilan partai politik lainnya dan berhasil mendudukkan wakilnya di DPR RI sejumlah 12. Pekak Krooi Pekak Krooi